Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan elektabilitas tertinggi jelang Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu dan berbincang-bincang di setelah acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Bali. Keduanya bertemu, Usai Anies Baswedan mengantarkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke dalam mobil dinasnya. Sementara Ganjar baru tiba di lokasi acara karena pesawatnya mengalami delay. Untuk beberapa saat, keduanya tampak berbincang dengan asyik layaknya sahabat lama yang baru bertemu. Kepada awak media, baik Ganjar maupun Anies mengaku, jika keduanya memang telah lama mengenal saat sama-sama mengenyam bangku kuliah di Universitas Gajah Mada atau UGM. Gajah Mada dan Anies Baswedan kerap muncul di posisi atas dalam hasil survei sejumlah lembah. Sebagai calon Presiden 2024. Hasil survei indikator politik Indonesia yang digelar pada 14 hingga 19 April 2022, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 26,7 persen, disusul Prabowo Subianto 23,9 persen, dan Anies Baswedan 19,4 persen. Sementara hasil survei carta politik Indonesia yang digelar pada 10 hingga 17 April 2022, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 26,6 persen, disusul Prabowo Subianto 22 persen, dan Anies Baswedan 19,7 persen. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya jam waktu aja pak? Terima kasih nggak? Terima kasih apa? Kamu ini kayak pengamaha politika aja. Anies tuh temen sekolah saya. Gimana? Lirik-lirik kan? Lirik-lirik kan? Di tatap-tatap? Mas Ganjar masa ini sekampus kuliah bareng, temenan lama. Jadi ya biasa aja. Ketemui pasti rutin kita ketemu. Kekakit dengan dukungan Nasdem Doncal Capres 2024, gimana pak? Lagi itu lagi ngomong APPSI sekarang, ya? Bolehlah Pak IJJ, masalah ini Pak. Dikian aja Pak, Tuhan. Dikian aja Pak, Tuhan.